Halo teman-teman kembali lagi di channel Lerubar88 kali ini saya akan membahas tentang perbedaan lagi drone tipe manual dan drone tipe 2-hole di video saya sepertinya kan sudah saya bahas untuk perbedaan manual dan 2-hole tapi kali ini saya akan membahasnya lagi untuk lebih mengetel tentang kedua drone tipe tersebut nah kali ini saya akan saya ada drone HRC dan drone F185 Pro untuk perbedaan teman-teman ya untuk perbedaan di remote dulu teman-teman di remote dulu untuk perbedaan di tipe manual untuk pemula kita harus konsentrasi penuh semua tombol semua joystick di jari ini teman-teman ketika drone terbang kita otomatis kita harus stay untuk tombol yang ini yang di jempol kiri ini harus selalu dipegangi teman-teman harus ini terus dipegangi naik turunnya drone tersebut sambil maju mundur kiri kanan dan apabila kita lepas drone tersebut teman-teman nanti terentu memang tidak akan turun turun cuma akan apa stabilnya berkurang jadi dia naik sendiri atau turun sendiri teman-teman meskipun ini posisi joseknya anaknya di posisi tengah tapi terlebihannya tidak akan diam dia akan naik atau turun sendiri kalau di pemenuh teman-teman ketika kita naik satu kali atau take off dan sebut akan diam kita tinggal kita lepas yang ini kita tinggal konsentrasi ke sini aja teman maju mundur kiri kanan seperti itu teman-teman jadi lebih enak untuk pemula yang ingin langsung cepet bisa bermain drone yang kedua untuk manual rata-rata di manual itu kalau yang model seperti ini aja RC hc-hc 14w itu dengan lebih dengan kamera portable teman-teman jadi ketika kita apalagi untuk pemula lebih enaknya apalagi lebih enaknya kalau kita belajar kan masih pemula masih ada ada benturan bentuk bentuk itu pasti akan terjadi jadi kamarannya ini bisa kita lepas teman-teman kita lepas nah nanti kita bisa belajar tanpa kamera nah ini lebih amannya lagi karena apa kalau kamera ini sering terbentuk teman-teman nanti akan merusak sistem bootnya disini teman-teman apalagi sistem wifi-nya pemancarnya ini teman-teman kalau kamera tersebut tidak bisa memancarkan wifi di di HP tidak akan muncul wifi nya berarti kamar ini akan mengalami kerusakan lebih baik kita lepas kita bisa belajar tanpa kamera meskipun kita ada benturan teman-teman dan kalau yang tipe arti tuhul seperti ini teman-teman apalagi ini yang tipe dua kamera kalau kita belajar terus sering terbentur nah takutnya nanti bisa merusak apa namanya sistem ributnya tersebut yang saya sudah jelaskan tadi teman-teman nah tapi ini bisa kalau teman-teman lebih apa namanya lebih ingin tanpa kamera ya bisa di lepas ini bautnya ini bautnya lepas masih ini bisa dilepas tapi ya gitu teman-teman yang kelihatan bolong tengahnya bisa terlepas juga cuma memang harus lepas baut sama kabernya itu yang tipe di tuhul nah perbedaan selanjutnya yang tipe manual itu bodinya teman-teman untuk berbadi-badi manual ini memang cukup besar teman-teman berinya daripada tren yang tipe di tuhul dari kualitas bodi sama paling-paling ini sudah kelihatan perbedaannya teman-teman nah untuk paling-paling seperti ini memang dia bisa melawan angin dalam ketinggian tertentu teman-teman kalau tantron yang ada tuhul model sekarang untuk bantuan drone seperti ini memang lebih enak itu diterbangkan di indoor karena apa karena memang untuk tantron yang paling-palingnya putus seperti ini dia lebih sedikit melawan melawan angin itu dia agak kesusahan teman-teman kalau ada lagi kalau dengan GPS dan apa namanya dinamanya sudah brushless apalagi sudah ada GPS dia memang sudah stay dan bisa melawan angin karena kekuatan dinamo yang brushless itu teman-teman seperti itu teman-teman jadi kalau perbedaannya seperti itu teman-teman untuk selanjutnya dari segi apa namanya istilahnya itu dari segi ringkisnya kalau saya pilih kalau tantron tipe manual seperti ini dia tidak bisa dilipat atau istilahnya itu dibawa kemana-mana itu membutuhkan tempat ruang yang cukup besar atau dimasukkan tas rangsel atau tas keresek yang lebih besar karena memang apa namanya bodinya yang tidak bisa dilipat bodi-bodi besar teman-teman nah kalau yang tantron itu sekarang kan dia bodinya bisa dilipat di apalagi sudah sudah dilengkapi dengan tas penyimpanan nah tinggal dimasukkan di tas ini sama rempoknya seperti ini nah jadi untuk pemula untuk dengan budget yang yang apa namanya pas kemas bahasan ingin memilih yang terbaik untuk pertama kali terbang bermain tron bisa dipilih tipe manual atau tipe dari the hole kalau tipe manual memang bungkusnya sih masih kemasan masih kemasan foam nah ini foam nya teman-teman kemasan foam ini dengan foam yang model lama seperti itu teman-teman jadi ada min plus nya lah teman-teman kalau kita memilih dari manual ya kita harus konsentrasi penuh belajar dari dasarnya karena memang joysticknya ini harus kita kontrol terus kita pegang terus teman-teman nah kalau itu kalau di tohul kan kita terbang satu meter atau take off pertama kali kita tinggal konsentrasi kesininya jahat panah kiri wajib untuk nah udah memulai memang kalau kita belajar dari manual enaknya apa teman-teman kita nanti bisa menguasai penuh ketika kita sudah bisa ke manual kita berlari ke tohul nah kita tinggal kalau istilahnya tinggal enak tinggal meskipun seperti manual tapi kita serasa memegang kayak gimana gitu jadi kalau kita sudah lancar ke manual ke tohul pun lebih lancar lagi lebih enak lebih apa namanya lebih santai karena kalau kebalikannya kalau kita belajar yang arti tohul dulu kita sudah bisa di tohul terus kita belajar yang manual kita akan bisa normal kita sudah terbiasa dengan lepas lepas tuas yang sebelah kiri untuk layarnya kita lepas nanti yaitu nanti terlalu akan tidak akan stabil kita harus selalu kita pengen terus dan memang untuk ke manual kita harus konsentrasi penuh disini temen-temen berhati-hati jadi ketika take off yang di video saya sebelumnya posisi harus di bawah sini temen-temen harus mentok nah kalau kita terbang kita harus berstepnya harus berlahan-lahan sampai dari itu naik kalau kita langsung mentok ini dari itu akan langsung meleset tinggi temen-temen atau waktu kita terbang terus kita lupa kita lepas kita kesenggol turun gini nanti terlalu akan jatuh seperti tombol stop temen-temen nah itu harus diperhatikan harus berada di temen-temen untuk para pemula yang ingin belajar manual dan sekarang memang untuk temen-temen yang arti tohul sekarang sudah ada sensor antinapraknya nah ini sudah saya bahas di video yang pertama saya tentang test terbang si biru jatuhnya temen-temen jadi ada sensor antinapraknya jadi ketika kita diaktifkan sensor antinapraknya obstacle video ini akan menjauh ketika ada halang-halang rintangan di samping kiri kanan atau di depannya jadi akan menjauh teman-teman dia akan menjauh teman-teman dia akan menjauh ya seperti itu teman-teman nah sekian dulu temen-temen penjelasan dari saya semoga membantu untuk para pemula yang ingin belajar bermain dan drone apalagi istilahnya budgetnya pas-pasan pilihan pertama yang terbaik bisa saya bantu dengan saya jelaskan antara drone manual dan drone tipe arti tohul seperti itu temen-temen terima kasih temen-temen jangan lupa subscribe like dan komen yang belum subscribe langsung subscribe aja temen-temen jadi supaya saya dapat membahas drone apalagi untuk pemula yang ini belajar bermain drone terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh